Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tuala Labudin dari kelas biografi dari Kota Surabaya Siap kota memiliki kawasan kota 2 yang pastinya menengahkan kita ke masalah Contohnya pada kawasan kota 2 ini salah satunya di kota Surabaya Kawasan kota 2 ini meninggalkan banyak perakuan peninggalan kolonial dunia Pada kawasan kota 2 ini salah satunya menjadi saksi bisu perkembangan kota Surabaya Yang salah satunya pada jalan karet yang berada pada kota Surabaya Disini saya akan menceritakan sejarah pendek jalan karet di kota Surabaya Jalan karet termasuk salah satu jalan tertua di Surabaya Jalan ini sudah ada sejak 1700an Jalan karet semakin berkembang ketika VOC menguasai Surabaya sekitar 1740an Pada abad ke-19 jalan karet ini termasuk salah satu jalur perdagangan Lantaran terdapat pelabuhan Kalimas Kalimas menjadi pelabuhan utama pada sekitar akhir abad 19 di Surabaya Kalimas menjadi pelabuhan Kalimas menjadi peninggalan Jalan karet ke-19 jalan madmen Had gaya selalu pakai ujian yang berkerim쉬 Kalimas menjadi peninggalan Memperlacannya jalan kawan-kawasan sirabaya Kalimah menjadi peninggalan kota Surabaya Pada abad ke-19 jalan krabaya Kalimas menjadi peninggalan kota Surabaya Pada abad ke-20 jalan coaches Ini adalah bangunan rumah toko berlantai 2 yang terinspirasi dari tradisi Eropa dan Cina peranakan Di Jalan Karet terdapat tiga rumah abu keluarga Han, De dan Joa Yang kini menjadi rumah sembahyang para masyarakat Tionghoa sekaligus menjadi junjungan alternatif para wisatawan yang melintas di Jalan Karet Beberapa bangunan saya bercintaan mempunyai sepanjang cara Tionghoa Tampak mulai mempunyai bangunan kota tua yang memiliki unsur aroma negeri tirai bambu Contohnya saja, bangunan saya terdapat kemungkinan lima kemudahan yang menarik Jangan lantai Tadi, saya berada di Kebana Merah, Tionghoa Bahwa Kebana Merah, Tionghoa yang menarik Tionghoa yang menarik yaitu Sungai Kalimat, Tionghoa Nah, Sungai Kalimat itu memiliki laguan pada tengah-tengah dulu Laguannya diri-lantai ini di Jalan Karet dan Tionghoa Sungai Kalimat digunakan sebagai carana keras kertas di air Bukan halus pencagangan pada tengah-tengah di Jalan Karet dan Jalan Karet Pada aspek ekonomi, Kalimat menjadi salah satu sarana transportasi air yang sangat terlalu Ramai Hilir mudik sampan dan perahu kecil mengangkut barang komunitas dan ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dari Pelabuhan Tanjung Perak Sungai Kalimas mengalir melewati Jembatan Merah Setelah dari utara Jembatan Merah terdapat Kia-Kia Surabaya atau Jalan Kemang Jepun Dari utara Jembatan Merah terdapat Aspek pendidikan Yaitu model pesantren Sonanampel dengan model sekolah Belanda Setelah dari Jembatan Merah, kita langsung menuju ke tempat selanjutnya Yaitu Kia-Kia Surabaya atau yang disebut Jalan Kemang Jepun Kemang Jepun ini adalah kawasan utama pesantren Sonanampel dengan Surabaya Walaupun tempat yang utama Kemang Jepun ini merupakan kawasan perdagangan brosir Kemang Jepun mempunyai sejarah panjang Sepanjang perjalanan kota Surabaya Perjalanannya pun dengan rona-rona Sesuai warna yang dilukiskan zamannya Sejak zaman Sriwijaya Kawasan di sekitar Kemang Jepun menjadi tempat bermacam bangsa tinggal Banyak perdagang asing yang menempatkan kapal-kapalnya di lokasi Dimana kemudian menjadi kota Surabaya Disitulah perjalanan sejarah menorekan garis membujur dari timur ke barat kota Jalan Kemang Jepun Tegak lurus dengan Kalimas Jalan ini juga menjadi ikon kota Surabaya Yang silih berganti tampil membawa perannya Kaya Surabaya dibuka pertama kali pada tanggal 31 Mei 2003 Bertepatan dengan hari ulang tahun kota Surabaya Lokasi kaya-kaya kebang Jepun Tidak ada doanya ketika kawasan ini syarat dengan malam budaya Maka tak kalah arsiteknya pun membawa The Spirit of Palace Suguhan arsitektur Tiongkok adalah sebuah kemutlakan Pementasan budaya berkualitas pun disuguhkan seperti festival ngamen, suguhan musik roncong, musik klasik Tiongkok, hingga barongsa Pada aspek geografi kota Surabaya memiliki iklim tropis Dengan memiliki dua musim yaitu musim menghujan dan musim kemarau Dapat dilihat dari citra Kawasan kota Surabaya ini memiliki lahan pada terbangun Pada zaman Belanda, pemerintahan saat itu membagi kawasan menjadi Pecinaan di selatan Kalimas, kampung Arab dan Melayu di utara kawasan itu Dengan jalan ke Mang Jepun sebagai pembatasnya Bangsa Belanda sendiri tinggal di barat Kalimas yang kemudian mendirikan komunitas yaitu Eropa kecil Kawasan Eropa ini terletak pada jalan Raja Wali Sekian video penjelasan sejarah dengan mengaitkan pendidikan IPS dengan geografi Di kawasan kota Tua Surabaya Bila ada salah kata Mohon memahamkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!